Intro Hari ini kita melaksanakan ronda laut di perairan Beluk Jakarta Sasarannya kapal-kapal yang dari luar negeri atau dari wilayah daerah BABN luar yang masuk ke Indonesia Kita memeriksa dokumen dari muatan itu sendiri, kemudian barang-barang bawaan dari keruk kapal tersebut Apakah sesuai dengan aturan kepapianan, apabila terjadi pelanggaran, maka akan kita melakukan penedakan Intro Yang perlu diatensi dalam pengawasan patroin laut adalah Sesuai dengan pasal 31 Peraturan Direktur Jenderal Badan Cukai nomor P53 tahun 2010 Patroin laut dilaksanakan secara rutin atas waktu-waktu dengan tujuan mencegahan pelanggaran kepapianan dan cukai Serta untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran kepapianan dan cukai Komputer Vesel Haifong-05, Kustomter Robot calling, coming please Komputer Vesel Haifong-05, Kustomter Robot calling, coming please Haifong-05, Kustomter Robot calling, coming please Kapal itu diduga mengangkut muatan berupa curah Dan kami pun langsung setelah mendapat izin untuk merapat Kami langsung menaiki kapal yang menjadi tarikat operasi kami pada hari ini Terima kasih telah menonton! Setelah kami meminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen Kami pun melakukan pemeriksaan Tujuannya untuk memastikan bahwa kapal tidak membawa barang-barang yang dilarang Dalam pelapan pemeriksaan kita acuannya dari kru efek declaration Di sini ada merupakan pernyataan bahwa kru kapal ini membawa muatan pribadi apa saja Kita akan cek dan pastikan sesuai dengan yang diberitahukan Apa namanya? Number 2, here Siu Number 2, Siu Just Vitamins Vitamina Can you open? Let me see ya Hit this Sip 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 Dia bilang ini hanya vitamin C Vitamin C Sip Setelah kita lakukan pemeriksaan Di setiap sudut kami tidak menemukan obat-obatan Senjata api ataupun minuman beralkohol yang disimpan Di dalam kabin sarana penganggut Karena kita masih mencurigai Adanya barang yang dilarang Di sarana penganggut tersebut Saya memerintahkan kepada anggota Untuk melakukan pemeriksaan di ruang kemudi Untuk lebih memastikan kembali, kami lakukan pemeriksaan di gudang-gudang penyimpanan Yang bisa menyimpan barang-barang yang tidak diberitahukan di kargo manifest kapal tersebut Gudang peralatan kelengkapan kapal Tapi kita pastikan bahwa di ruangan, setiap ruangan kapal tidak ada paket kargo-kargo yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan kapal ini Kita sudah melakukan pengecekan ke seluruh ruangan kapal Dan juga kita mengecek pemberitahuan dari kapal ini Kargo ini memuat sulfur Terus kita juga periksa kru kabin Kita tidak mendapatkan temuan apa-apa Jadi secara keseluruhan pemeriksaan kapal ini aman Selanjutnya kami melakukan perjalanan kembali Untuk kami melakukan istirahat siang berupa makan siang bersama dengan seluruh anggota kapal Kami secara bersama-sama menyantap makan siang pada siang hari itu Tujuannya memupuk rasa kebersamaan dan jiwa korsa diantara anggota patroli laut kali ini Di ruangan di restorannya juga ada penjelasannya? Iya, katanya jadi dia melebihi ya pak ya Rp491 dan dua minggu pak? Dua minggu, om kosnya? Rp491, wah sama barangnya hati-hatinya sama